Wali itu ada dua, ada wari Allah, ada wari setan. Dalam Al-Quran disebut, awliya usyayatin, saudara. Ada wari Allah, ada wari setan. Nah, cara ngebedainnya bagaimana? Ada yang menarik. Al-Imamul Ghazali r.a. dalam kitab Ikhya'ulubuddin, saudara, mengajarkan kita. Kata Imam Ghazali, kalau engkau ketemu satu orang besar, yang bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan dulu kau anggap dia wari Allah. Tunggu dulu. Apa kata Imam Ghazali? Fazinuhu bimizani syari'ah. Timbang dulu dia di timbangan syari'ah. Lihat, intip sholatnya, bener gak? Lihat kuasanya, bener gak? Kalau dia melaksanakan perintah Allah, dan perintah Nabi, dia tinggalkan segala larangan Allah, dan larangan Nabi, dia taat kepada Allah, istiqamah di jalan Allah, dia bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara. Apa kata Imam Ghazali? Fazhadu, maka saksikanlah oleh kamu sekalian, anna hu waliun min awliya'illah. Bahwa orang tersebut, betul, salah seorang daripada waliya'umah. Yang berikutnya lagi kita Imam Ghazali. Tapi, walaupun dia bisa jalan di atas air, dia bisa terbang di udara, ajaib. Begitu ditimbang-timbangan syari'ah, dia gak sholat, dia gak puasa, dia suka maksiat, dia menghalalkan yang diharamkan Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah, dia punya perbuatan bertentangan dengan syari'ah. Kata Imam Ghazali, Fazhadu, saksikan oleh kamu sekalian, anna hu waliun min awliya'i syaitan. Saksikannya bahwa orang tersebut, betul, betul, sungguh-sungguh, wali syaitan. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada yang bilang, tapi khabib, imamahnya segera ditetampah. Eh, walaupun imamah segera ditetampah, jubahnya lapis tujuh, tujuh warna. Dia punya sorbannya pandang tujuh kilometer. Bisa jalan di atas air, bisa terbang. Enggak sholat, wali syaitan. Enggak puasa Ramadan, wali syaitan. Masyiat wali. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas gak?